Iya hal semuanya selamat datang di Riga Saat Channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan selalu guys Rivalry won ya ini adalah rivalitas yang semuanya udah tuntas guys antara Okon dan juga Oscar Piasri ini luar biasa banget dan sekali lagi kita kembali lagi ya untuk Rio Haryanto series di episode spesialnya sampai akhir musim kita akan menggunakan livery kemerdekaan Indonesia yang ke-79 gitu guys jadi 5 balapan akan tersaji mobil rasa Gundam katanya mobil rasa Ferrari katanya jadi menurut lu gimana ramekan komentar kira-kira mobil kita mirip apa gitu ya dan ini dia ya untuk restart atau juga istilahnya statistik yang lain yang bisa kita tampilkan di seri kali ini ya ini kita melihat bahwasannya sudah menuntaskan berbagai macam misi yang dimana berhasil dimenangkan semuanya yang jadi penasaran adalah setelah ini setelah ini kita bakal berhadapan dengan siapa gitu ya atau juga pembalap-pembalap yang punya talenta lebih wah daripada pembalap tersebut apakah kita bisa berhadapan dengan Max Verstappen langsung rajanya langsung atau lebih sementer atau siapa gitu ya kira-kira siapa lawan kita berikutnya ramekan komentar dan kita akan memasuki seri Brazil atau Sopo lo dimana terakhir satu ini bisa dibilang pendek cuman ah ini dia guys gua bakal jelasin dulu akan ada dua balapan ya untuk episode kali ini yaitu balapan sprint dan juga balapan utamanya jadi kita akan melihat maraton episode maraton ya dengan mobil RI 79 ini yang dimana Rio Haryanto pastinya wajib memenangkan semua balapannya kalau misalkan ia mau menempel Max Verstappen jadi apa yang bakal terjadi ya kita akan lihat dan saksikan 400 likes 3000 views untuk bisa lanjut ke episode berikutnya untuk Rio Haryanto series dan kita bakal langsung saja menuju tracknya guys sabato di confronto a key in interlagos forma soltas rápida Zai hoje dia di klasifikasian baru Grandi Premium do Brasil ini dia Alex Olivera dan juga pelipe mark yang akan menemani bahasa braziliano-portugis gitu jadi ini karena ada dua balapan yang akan menggunakan bahasa ini guys jadi kalau misalkan lu kasih nama race engineer sama komentatornya lu bakal kasih nama siapa dengan bahasa Brazil atau Portugal ramaikan komentar ya dan sekarang kalian bisa lihat ini kita memasuki serinya sprint qualifying jadi akan ada banyak banget kita ngubek ngubek qualifikasi ya karena ada dua balapan juga untuk seri kali ini yaitu sprint dan juga regular race nya dan kita wajib menuntaskan semuanya guys jadi akan sangat luar biasa lama banget videonya kalau misalkan eh ya maksud gua ya kapan uploadnya gitu Bang gitu ya kan lu juga non nungguin upload tapi gua juga wajib ngedit secepat mungkin dan ini dia caranya gitu jadi ya gimana ya lu mesti lihat full qualifying dan balapan pulsa bersamaan itu mustahil ya boleh dan bisa sih sebenarnya cuman gua bakal upload seminggu cukup sekali itu akan tidak bisa dong kayak gitu ya dan ini dia ya enjoy the watching karena kalian bisa lihat mobil riohari itu justru mengalami masalah ketika menginjak loh gua gua agak paham kenapa ban medium ikutan di track wet dan riohari itu beruntungnya lolos ini aneh banget ya ini ada bagian kalian bisa lihat intermediate justru sedikitan yang pakenya dan medium yang menjadi prima donna ya untuk kualifikasi dua di sprint qualifying dua ya dan menuju sprint qualifying tiga cuaca sudah kembali lagi normal seperti sedia kalah ya udah reda hujannya rioharianto fight to be better untuk bisa ada di posisi depan apakah mampu menggertakan pendukung Indonesia people rioharianto kali ini untuk bisa berada di posisi depan rioharianto kali ini di posisi ke empat ya ini untuk sprint ya sekali lagi ada dua balapan untuk seri kali ini Max busapan 12 Norris tiga lonzo empat rioharianto kita akan lihat dan saksikan balapan sprint di seri Brazil akan seperti apa ini dia intronya dulu boas-vindas ao sprint de hoje esse promete ser um fim de semana fantástico vamos lembrar o treino de classificação de ontem e logo conferir o grid de largada do sprint de hoje Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole saindo à frente do Lando Norris que larga da segunda posição continuando com o grid nós temos o Fernando Alonso Meirelles Russell Harris Sainz Gasly Hamilton o Oscar Piastri Stroll Huckenberg Leclerc Ricardo Ocon Albon Magnussen Joe Tsunoda e Logan Sargent qual desses pilotos vai conseguir a pole hoje a gente já vai descobrir hoje divido a cabine dos comentaristas com Anthony Davidson dizem que uma mudança sempre pode dar um refresco na rotina mas no caso da sprint não tem refresco não o negócio é parte para vitória desde o início 400 likes 3000 views ya untuk bisa lanjut ke video berikutnya yuk bisa diwujudkan guys share videonya juga biar yang lain tahu ada Indonesian livery di F124 dan ini dia balapannya five lights dan go 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 and here we go kalian bisa lihat Rio ada dan menggunakan ban medium menjadi satu-satunya pembalap yang menggunakan ban tersebut bisa di kali ini karena spring race hanya beberapa lap saja para pembalap menggunakan ban soft yang akan menjadi ya bumerang gitu ya bisa jadi bumerang buat Rio hari itu tapi bisa menjadi keuntungan kita akan lihat dan saksikan apakah para pembalap di sini mampu mengamu ya menggunakan ban softnya dengan bijak gitu ya tapi gua akan sama-sama menggunakan ban medium dengan bijak bisa enggak gitu ya Rio hari atau versus everyone untuk seri kali ini di sprint versi braziliano atau juga sprint di sopaolo GP di depan ada Norris Alonso dan juga Max perstappen jelas ini akan menjadi balapan yang satu yang sulit kenapa karena Rio hari itu sangat jauh sekali ya untuk urusan poin klasmen dengan Max perstappen juga kita tidak terlalu berharap Rio hari itu menjadi juara dunia nah dengerin dulu gitu ya Kenapa bisa kayak gitu karena ini timnya timnya Rio hari atau ini meskipun beda mesin tim pakai Ford ya ini jangan salah ya mobil Rio hari itu pakai Ford ya ini Mas perstappen yang kakaknya Red Bull dia pakai Honda jelas berbeda jauh untuk urusan performa mobilnya racing bus tidak begitu bagus daripada racing boot daripada Red Bull maksud gua ya jadi ae ini dia shocking move dari pembalap McLaren bener-bener bener-bener ini ya bener-bener blunner piastri ya maksud gua ya bukan Norris guys dan masih saat-saat kali ini ternyata dengan rio hari itu apakah mampu di overtake balik tapi dapatnya rio hari itu mampu stay di posisi keempat Josh Russell dapatnya cukup on fire di lab kali ini karena berhasil mencari celah yang ada untuk overtake rio Arianto gue tadi habis dari mana gitu ya maksud gua maksud gua ini performa mobilnya rio hari itu intinya masih sangat jauh berbeda kalau dibandingkan dengan Red Bull dan ada kesentuhan kali ini dengan Josh Russell rio Arianto berhasil overtaking tapi nyatanya tidak begitu bagus karena space antara kedua pembalap tidak terelakkan untuk saling siku satu sama lain Josh Russell di posisi keempat rio Arianto di posisi ketiga sementara dan jauh sekali dengan Fernando Alonso di posisi dua dan juga Max Verstappen di posisi pertama masih tidak berada di posisi yang begitu bagus rio Arianto wajib untuk bisa berada di posisi paling bagus setidaknya jaraknya tidak terlalu jauh dalam Max Verstappen 1-3 gua merasa udah cocok apalagi kalau kalian lihat sekarang Alonso ada di posisi pertama Max Verstappen di posisi kedua berhasil overtake dan rio Arianto di sini masih cukup struggle karena sepertinya ada setup atau mungkin memang gara-gara damage yang membuat mobil rio tidak begitu optimal ketika ada di track turun kali ini ke posisi lima tapi rio Arianto coming to inside side atau outside line wuh di mobil depannya Josh Russell mengeluarkan sampah-sampah gitu ya yang memang serpihan-serpihan yang ada di track gitu guys membuat rio Arianto sedikit terhalang gitu ya lapang pandangnya dan sekarang berhadapan dengan tiguan berikutnya di dua lain tersisa kalian bisa lihat ya mobilnya rio Arianto selalu seperti itu dan ini efek dari traction control medium bukan maksud gua emang oversteer agak sedikit sulit mobilnya dan apa yang terjadi kali ini para pembalap masuk pitstop di lap terakhir rio Arianto justru disuraki oleh race engineer nya supaya bisa stay di track dan pamos-pamos katanya atau mungkin push-push dan para pembalap yang lain pada masuk pitstop rio Arianto ternyata sendirian Oh enggak dua orangnya dengan peres dan ini dia yang terjadi para pembalap pada masuk pitstop di lap-lap akhir karena nampaknya bahan mereka tidak kuat untuk bisa stay padahal ada satu lap lagi ya tapi sangat disaingkan manajemen bahan yang diterapkan oleh banyak pembalap disini sangat kacau sangat luar biasa gila termasuk Max Verstappen juga harus masuk pitstop ada Alonso juga masuk pitstop terus ada pembalap-pembalap yang lain seperti dan Rikyaro juga aturkan kita bagaimana ia masuk ke pitstop mengganti ban dan tidak dapat poin di sprint race kali ini karena posisinya posisi belakang dan Rio Haryanto kali ini berdua saja dengan Sergio Perez yang nampaknya bertahan di seri kali ini menggunakan bansoft yang nampaknya mulai untuk mengejar Rio Haryanto Apakah Sergio Perez mampu memberikan perlawanan yang pasti terhadap Rio Haryanto kali ini di tikuan-tikuan akhir itu sangat luar biasa melambat karena memang banyak sudah 70 lebih persen sudah sangat luar biasa aus padahal karena dia pakai ban medium yang seharusnya jauh lebih bagus untuk urusan Endurance tapi dapaknya sama-sama mengalami kesulitan Rio Haryanto P1 here we go di sprint race Oke guys ini masih sprint gua agak terlalu hore hore enggak karena masih ada kualifikasi utamanya dan juga balapan utamanya jadi kita akan coba optimalkan itu gitu ya supaya bisa dapat lebih banyak poin lagi dan kita akan langsung saja ya menuju ke intronya di kualifikasi guys sabato di konfronto Aki Interlagos vão mas voltas rapidas aí hoje dia di klasifikasi baru Grand Premium do Brasil loko kayak gitu Bang ya ada sprint kualifikasi segala gitu karena memang ayah kayak gitu gitu ya F1 tahun-tahun sekarang yang sepertinya berbubur cuan nya itu bukan main gitu guys jadi pengen balapannya itu jauh lebih seru dengan bikin capek semua orang gitu kata FIA gitu cuman sayangnya FIA disini juga sangat luar biasa anti kritik ya udah sangat berbahaya sekali kalau misalnya para pembalap F1 mengkritik FIA itu sendiri jadi bakal kelar hidup lu gitu cuman disini yang selalu vokal Alonso terus juga ada pembalap-pembalap yang lain kayak Hamilton juga sering komentari soal FIA ini yang istilahnya lebih kekebijakan gitu guys dan ya kita kembali lagi di kualifikasi kalau kalian menyaksikan tadi cuplikan di kualifikasi pertama itu Rio Haretto sedang teammate bener-bener teammate work dengan Daniel Kiado yang bener-bener memberikan tongwing atau angin segar untuk Rio Haretto lolos ke Q2 di Q2 jelas Rio Haretto wajib untuk bisa mendapatkan hasil maksimal kembali karena di kualifikasi tiga penentuan 10 besar apakah Rio Haretto mampu bergerak lebih bagus atau tidak ketika di balapannya nanti gitu ya atau intinya Rio Haretto bisa bergerak lebih bagus ketika nanti dibalapan dengan cara apa ya kualifikasinya harus bagus gitu ya dan menuju kualifikasi tiga Rio Haretto lolos Daniel Kiado justru tidak lolos di kualifikasi tiga Rio Haretto berhadapan dengan para pembalap yang menggunakan ban soft dan ini lagi-lagi terjadi bug again dan game isu jatuhnya dan apakah kalian sudah melihat skill isu Rio Haretto gitu ya ramekan di komentar ya skill isu skill isu dasar skill isu gitu ya sampai pakai dasar gitu ya kalau komen skill isu itu pakai dasar gokil ya jadi kayak pakai alas aja gitu kan dasar Oke Rio Haretto kali ini apakah bisa mencatatkan waktu lebih cepat dan harusnya memang demikian dan betul saja ini akan sangat luar biasa ampas tahu kalau misalnya Rio Haretto di P terakhir dengan menggunakan ban intermediate dan ini dia Rio Haretto sendirian menggunakan ban intermediate para pembalap yang lain menggunakan ban soft di trek basah dan ini kan hal yang gila Oh api terjadi kali ini wah ini wah ini ini kan tidak boleh ada yang kayak gini lagi guys ini bagi seampas-ampasnya ampas-ampas tahu ini nampaknya paling gedeg ya dan ya udahlah kita bakal langsung saja Beperika Boas vindas ao lugar onde a história e os heróis são criados quem não sofreu em 2008 Aquele título que foi decidido na última curva e apenas um ano depois Jenson Button passou de 14º no grid A conquista do seu primeiro E único campeonato de pilotos Pode sentar e comer a fejuca Porque é hora do grande prêmio do Brasil A corrida de hoje é em Interlagos Um circuito histórico de 4,35 km E um dos poucos trajetos do calendário em sentido anti-horário São 15 curvas no total 9 para a esquerda e 6 para a direita Com uma sessão técnica no meio Levando a um setor 3 de alta velocidade Que chega na melhor oportunidade de ultrapassagem Entrando na curva 1 Depois de um treino classificatório fantástico É hora de conferir como o grid de largada vai ficar Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem E vai largar na pole Saindo à frente do Lando Norris Que larga da segunda posição Analisando o resto do grid Nós temos Leclerc O Fernando Alonso O Oscar Piastri Sainz Hamilton Stroll Paris Meirelles Ocon Gasly Russell Ricardo Huckenberg Magnussen Joe Albon Tsunoda E Logan Sargent Tá quase na hora das 5 luzes vermelhas se apagarem Vamos ver quem vai liderar hoje E aqui comigo na cabine dos comentaristas eu tenho alguém em que eu me inspiro e que talvez um dia eu chegue aos pés Anthony Davidson Anthony Davidson Vamos analisar a temporada da equipe até agora A disparidade entre pilotos é grande Com clara superioridade para um dos lados da disputa A gente sabe que a chegada importa mais do que a largada Mas vamos falar sobre o momento em que os carros estão alinhados no grid Como começar bem uma corrida É muita pressão no começo da corrida, David Para o grid inteiro Independentemente da posição inicial Só que os pilotos de hoje em dia Têm muito mais opções de treinamento Em todos os circuitos Eles têm um equipamento de uso pessoal Com o volante do carro de verdade E também podem treinar os tempos de reação com luzes A embreagem é moldada de acordo com as mãos E os dedos de quem vai pilotar Para que a posição seja a mais confortável possível 400 likes, 3.000 views Ayo wujudkan guys Untuk bisa Intinya cepat-cepat upload lagi Cepat-cepat upload lagi gitu ya Dan here we go Ini dia kita akan menuju balapannya Di seri Sao Paulo GP Maravilha A volta de apresentação começa E a empolgação está aumentando Enquanto nos aproximamos do começo da corrida Qual equipe vai chegar no lugar mais alto do podio Quem vai traçar as estratégias certas pra hoje Bora descobrir junto Enquanto os carros voltam pro grid de largada Pra se preparar pra luz verde A gente desse lado está esperando uma corrida emocionante Uma corrida pra entrar pra historia Gua sebenarnya suka ya sama track interlagos Karena dia gak begitu panjang Cuman agak tricky ya Karena tikuan-tikuannya agak sedikit Ya menyulitkan gua aja gitu Tapi siapa nih yang suka dengan track interlagos GP juga Atau Sao Paulo GP Ramaikan di komentar Dan sesaat lagi kalian akan menyaksikan balapan di seri Brazil Di mana Rio Haryanto sekali lagi Menggunakan livery spesial kemerdekaan Indonesia RI79 Dan sekarang kita menghadapi balapan Yang sangat luar biasa maraton di seri kali ini Bersiap-siap menuju balapannya Dan 5 likes And ya go 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 And here we go The real race is here Rio Haryanto kali ini berubah Yang mengalami lock up Dan kehilangan bagian endplate Sayap sebelah kiri sepertinya Dan Rio Haryanto jelas Berada di situasi yang tidak bagus Karena mungkin saja mobil Rio juga mengalami damage Gara-gara sentuhan dengan stroll tadi Yang stroll lolol Oh apa yang itu jadi Ini sepihan-sepihan yang tadi gua bilang ya Kalau misal para pembalap melewati curb Pasti ada efek-efek yang begitu gokil juga gitu ya Nampak terlihat dan jelas pake banget Rio Haryanto di posisi 8 Komi itu inside line terhadap Lewis Hamilton kali ini Berhasil melakukan overtake dengan sangat empuk Legit dan pulan seperti Dodol Brazil Dodol Brazil Dan kali ini agak sedikit oversteer Wajib diwaspadai juga mobil dari Racing Bull Sekali ini yang memang tidak sempurna Tuh bang Yang sempurna mah hanya Allah SWT Dan sekarang kalian bisa lihat dan saksikan bagaimana Lagi-lagi dan lagi Mobil yang namanya akan menjadi penghambat Ya untuk lebih dekat dengan pembalap di depannya Karena apa? Karena yang itu tadi ya Kita kesulitan untuk mengantisipasi hal seperti itu Ini mobil yang memang sangat tidak mudah untuk dikendarai Ya tidak mudahnya karena memang Typical tracknya yang berbeda juga Jadi mau all out sulit Kalau misalkan situasi seperti ini Apa yang akan terjadi? Ya jelas yang terjadi adalah Komenan skill issue yang turun lagi dan turun lagi Ya gimana mau keluar lagi-keluar lagi Orang dua yang mancing gitu ya Ya kalau gak dipancing juga sama ya Komenannya skill issue-skill issue Ya sama aja gitu ya Mau maju salah mundur salah Maju kena mundur kena gitu ya Berhadapan dengan Oscar Piastri Kembali lagi Rio Arianto sekarang Oscar Piastri ini angin-anginannya Padahal dia di posisi yang bagus Untuk urusan kelas main champion scene Maksud gue adalah Kenapa Oscar Piastri kurang memanfaatkan momentum Untuk bisa lebih dekat dengan Max Verstappen ketika itu Maksud gue Di pertengahan musim sebelum Rio Arianto Menggeser posisi dua kelasmen Oscar Piastri lah yang mungkin bisa saja jadi jurdun Untuk pesaing Max Verstappen Tapi kenyataannya Ya Oscar Piastri tidak begitu wah banget sih Memang sih bagus Oscar Piastri ya Di musim kali ini, di musim kedua Bagaimana ia pernah last to first Dan lu mesti nonton video-video sebelumnya gitu ya Makanya Ato Cerna bisa diwujudkan 3000 per views itu biar apa? Biar tahu gitu ya perjalanannya itu kayak gimana Jadi biar gak langsung datang tuh Gak ujung-ujung skill isu Jadi tahu ceritanya kayak gimana gitu ya Bahas lagi, bahas lagi Tapi balik lagi Sekarang kita berhadapan dengan Oscar Piastri Yang dimana dia mulai menjauh Rio Arianto coming To outside Dan Lewis Hamilton inside disana Untuk bisa overtaik Rio Arianto bener-bener kesulitan Dengan persenan ban yang sangat berbiasa tinggi Padahal ia menggunakan ban medium Ban medium aja udah segini Susahnya apalagi kalau pakai ban soft Ban soft mungkin bisa aja lab 5 masuk Atau mungkin lab 4 Atau tapi kita akan lihat ya Lab berapa mereka bakal masuk Di situasi ban yang degradasinya cukup tinggi Padahal tidak cerah Ya seriusan ya Ini gak cerah sama sekali Ini Claudie Berawan dan ternyata temperat turban Sangat luar biasa sensitif sekali Gila banget Maksud gue Track yang satu ini Menguras Persenan ban Oh pada masuk fit Max Verstappen masuk fit Norris masuk fit Alonso masuk fit Banyak sekali pembarang yang masuk fit Di lab ini juga Maksud gue di posisi depan Kok banyak maksudnya juga sih Maksud gue Banyak banget maksudnya gitu ya Ini rombongan pertama berarti ya Dari Max Verstappen CS Masuk fit Dan Rio Haryanto masuk ke gelombang 2 ya Berarti di depannya ada lekak Yang lebih dulu masuk fit Rio Haryanto di belakangnya Ocon di belakangnya Aduh si Ocon lagi Ocon lagi gitu ya Kenapa sih harus deketan sama Ocon gitu ya Padahal Ocon kan dia ampas juga Itu pembalap Oke Rio Haryanto kali ini ganti ban Ke ban hard Dan ini dia ban yang digunakan Ternyata harus pit crew isu Si A** Pit crewnya A** Ketahan si an** Wop A** Sangat disayangkan sekali guys Ya Ngenes Ngenes sekali Ini kita tidak menyangka Ternyata ada kemacetan yang terjadi Di pit stop Diakibatkan oleh pit crew Bagaimana pit stopnya Sangat ampas Ampas ampasnya Ampas Ampas puncaknya ada di seri kali ini Dan ini dia yang terjadi insiden Antara Lensrol di awal balapan Sementara itu ban sebelah kanan depan Rio Haryanto Sulit untuk bisa dilepas Ini wajib dipecat gitu ya Si pit crew-pit crew yang kayak gini Dan membuat kacau Semua umat Pit dari Racing Bulls Karena tertahan Banyak yang ketahan bahkan ya Ada Haas Ada Sauber Ada Racing Bulls Ada William Sepertinya di belakangnya Dan Danerichardo beda Danerichardo malancar tuh Tuh kan Wah pilih kasih emang pit crew-nya Dan di posisi paling depan saat ini Melenggang bebas Max Verstappen disusul oleh Fernando Alonso Di posisi tiga Yang ada Kalau Sainz Luar biasa sekali Bagaimana balapan ini Menyajikan drama yang begitu Wow Di seri Brazil So Paulo GP Menempezo Guanyu Harusnya menjadi lawan yang Sangat-sangat Sangat amat mudah Luar biasa gampang Ejet parah Dan langsung saja ini dia Berhasil di posisi pertama Untuk Eh posisi pertama P13 Gue rasa-rasanya Lagi P depan mulu ya Enggak ya Kita P13 Untuk nyalip pebab Di depan aja Udah sangat luar biasa susah guys Stroll dia pastinya Udah ganti ban lagi Karena Stroll dia di lab awal Udah ganti ban baru Jadi strateginya udah kacau duluan ya Pokoknya kalau misalnya Lu masuk pit stop Di lab-lab awal Udah Strateginya kayaknya udah kacau Kecuali kalau ada safety car Dan sekarang kalian bisa saksikan Ada beberapa pebalap Yang masuk pit stop Di sebelah kiri bawah Disitu ada bagian map Dan ban Rio Haryata Sudah kembali aus Padahal dia menggunakan ban hard ya Ban hardnya ini memang Gak bisa bertahan Bener-bener pure lama Jadi wajib diganti lagi Cuman kalau misalkan diganti lagi Bannya juga Bakal gantinya ke ban Yang gak ada Atau yang Yang belum dipakai Cuman ban soft Rio Haryata sekarang kali ini Menempel Max Verstappen Yang baru saja keluar Dan side by side Alonso di posisi depan Kali ini cukup unggul Untuk urusan Pit stop strategi Di belakangnya Rio Haryata Dan juga Max Verstappen Max Verstappen Dapatnya di posisi tiga Dan Dapatnya Rio Haryata Belakukan sesuatu Untuk menahan Max Verstappen Tikukan berikutnya Wow Max Verstappen setuhan Dengan Rio Haryata Terlalu dalam Terlalu ambisius Dari Max Verstappen Untuk melakukan overtake Sehingga sentuhan terjadi Dari kakak banteng Dengan adik banteng Sangat disengat sekali Hal ini terjadi Bagaimana Max Verstappen Terlalu bergebu-gebu Terlalu tergesa-gesa Untuk bisa langsung overtake Rio Haryata berusaha Untuk memanfaatkan celah Yang ada untuk overtake Dan tampilnya betul Kali ini inside Racing Bulls Overtaking Red Bulls Dan adik Overtaking kakak Dan Rio Haryata Ada di depan Max Verstappen kali ini Di depan masih ada Sergio Tom Cruz Perez Rio Haryata Di posisi 3 Harus dan wajib Masuk pit stop Di lab kali ini Dan Meng Mengikhlaskan lah ya Posisi podium Yang nampaknya Akan sulit digapai Di seri So Paulo Karena memang Bandnya sudah aus Memang sudah waktunya Untuk ganti bandan Lagi-lagi Oleh-oleh kapten Disana Benar-benar skill isu Dasar Pakai dasar lagi Ban Soft Tidak bisa Kita pilih lagi Yang lain Selain soft Karena ban medium Kita sudah dipakai Waktu sprint Dan ini dia Mobil Rio Haryanto Oh Di pera Di pera Gitu ya Oh Perez Perez di depan Rio Tadi ya Perez berarti Nampaknya akan ada Di posisi depan Dan Rio Haryanto Oh 12 Anjir Sudah non-point guys Rio Haryanto Nampaknya 0 poin Untuk So Paulo GP Ini sangat disaingkan sekali Kalau misalkan bertahan Sampai air Jelas harapannya Para pembalap yang lain Sebagian pada masuk V-stop Karena mereka menggunakan Bansoft Bansoft yang mereka gunakan Jelas Ini udah Jauh Jauh Dari Lab sebelumnya Yang Rio Haryanto pakai Jadi intinya Para pembalap yang menggunakan Bansoft sebelumnya Akan masuk V-stop lagi Dan betul Rio Haryanto Naik ke zona point Kali ini Menggusur Oscar Piastri Gasly Norris Sainz Alonso Apakah Alonso juga Dapatnya akan di overtake Tapi dapatnya tidak Alonso akan ada di posisi depan Nggak ya Nggak depan-depan banget berarti ya Tergantung ya Tergantung Kalau misalkan Pembalap sisanya Yang di depan itu Nggak pada pit stop Kalau misalkan Nggak pada pit stop Kelar gitu ya guys Ya posisi kita kelar gitu P7 Eh P8 sekarang kita ya Berarti kita ada di P8 Tapi oh Dapatnya pada masuk pit stop juga Ini Ferrari Ferrari Red Bull Kita belum tahu ya Ada berapa pembalap yang masuk pit stop Hamilton Lekrek Di 1 Pit lane yang sama Double stake Dan kita naik 3 slip Ke posisi 5 kali ini guys Max Verstappen ada di belakang Rio Haryanto Ini kabar bagus Karena kalau misalkan Max Verstappen P1 Kita P8 Kelar ya Udah jadi jurdun Max Verstappen cari kali ini Eh musim kali ini ya Dan di posisi pertama Ini kejutan berarti ya Karena kita nggak nyangka ada Ada khas di podium guys Gila ya Jadi P1 nya Russell Berarti ya 2 nya Perez 3 nya Kevin Magnussen Lu kaget nggak sih Dengan balapan kali ini Plot twist nggak tuh ya Plot twist parah sih Kalau buat gue mah Dan kita juga berhasil recovery guys Karena kita ada di posisi 5 besar Ini dia yang penting Ada di depan Max Verstappen Untuk menahan Siap Obrigado Obrigado ya Jadi kita berhasil Menahan Max Verstappen Untuk party guys Cuman kita belum tau Gap Poin Antara Rio Dan juga Max Verstappen ini Berapa banyak gitu ya Dan Sekali lagi kejutan ya Untuk seri kali ini Josh Russell menang Berarti ini pure Strategi bermain Terus juga Di posisi 2 nya Ada Perez yang Berhasil recovery Jatuhnya Dia berhasil Mendapatkan banyak poin Di seri So Paulo Dan di posisi 3 Ada Kevin Magnussen Kevin Magnussen GG sih sumpah ya Kenapa? Karena Kevin Magnussen Bagus ya P3 ya Lu nyangka nggak sih Magnussen di P3 sekarang? Rame kan di komentar ya Dan Ya Menurut kalian gimana nih Tentang balapan di seri kali ini Yang jelas Banyak dramanya selalu Dan Channel ini selalu menyajikan Drama-drama yang Pastinya di luar nalar Dan Ya ini dia Jadinya gitu Kevin Magnussen 0 poin di sprint Tapi dapat 15 poin Di seri Regulernya gitu ya Jadi Luar biasa parah ya 2 balapan yang digelar Di episode kali ini Spesial RI79 Ya kita Berhasil Ada di Trend positif ya Meskipun kita sempat Mengalami Pitstop issue Dan parah banget Pokoknya ya Untuk seri kali ini guys Mudah-mudahan aja Di sisa race Masih ada 3 balapan lagi Kita bisa Mendapatkan hasil terbaik lagi Jadi apa yang akan terjadi guys? Makanya 400 likes 3000 views dulu ya Buat bisa Lanjut ke episode berikutnya Jadi Terima kasih banyak Buat yang sudah nonton video ini Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe Kita akan bertemu lagi di next video See you guys Dan Bye-bye coy Sub indo by broth3rmax